Intro Longsor di tepi jalan Trans Timur di Nulemina, kecamatan Takari, Kabupaten Kupang menutupi badan, Jumat tanggal 17 Februari tahun 2023 malam. Menanggapi hal itu, Ahli Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG, Badan Geologi Kementerian ESDM menganalisis bahwa kemungkinan berupa longsoran dengan bidang gelincir dipengaruhi struktur geologi, bidang gelincir dengan material tanah dan bahan rombakan. Hal ini disampaikan oleh Anjar Heriwaseso, penyelidik bumi dari Kelompok Keahlian Gerakan Tanah Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG, Badan Geologi, Kementerian ESDM, Minggu, tanggal 19 Februari tahun 2023. Melihat video dan foto, gerakan tanah ini cukup luas dan kami menganalisis kemungkinan berupa longsoran dengan bidang gelincir dipengaruhi struktur geologi, bidang gelincir dengan material tanah dan bahan rombakan, jika batuannya sifatnya lepas, tidak padu, ujarnya. Selain itu, kata dia, percepatan pergerakan juga dipengaruhi, dikontrol oleh kelerengan, struktur geologi dan tingkat kejenuhan material penyusunnya. Lihat di Google Maps, gerakan tanah ini terjadi pada tekuk-tekuk lereng pada lembah dan melihat morfologinya merupakan morfologi longsoran lama. Gerakan tanah kemungkinan dipicu oleh hujan yang terjadi sebelumnya, terangnya. Lanjutnya, untuk memastikan detil mekanisme dan faktor penyebabnya memang perlu dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan detil di area tersebut. Sedang kami koordinasikan dengan Balai DND, ungkapnya. Ia berharap agar masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan akan potensi kemungkinan longsoran susulan, karena kondisi material masih belum stabil. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!